Ya Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan memantau kegiatan Alberto Gonsalves pasca dia marah kepada tim pelati yang menggantinya ketika Sri UJFC tertahan dua-dua dari Persipura, Jayapura. Ya berikut ini kegiatan Beto yang semakin keras melakukan latihan dan dia mengajak rekan asingnya Yuh Yunku dan Esteban Piskara yang juga sama-sama naturalisasi untuk latihan bersama, latihan tambahan jelang menghadapi Persebaya Surabaya pada tanggal 22 April nanti. Ya berikut ini aksi ketiganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya tim pelati pun memuji kerja keras Beto dan dua pemain asing lainnya yang melakukan latihan tambahan. Berikut ini komentar dari asisten pelati rasa. Sementara itu Alberto Gonsalves mengaku memang sengaja melakukan latihan tambahan demi menjaga performanya karena memang usianya sudah tidak muda lagi dan dia memang harus latihan tambahan demi mengimbangi rekan-rekannya yang rata-rata masih berusia sangat muda di kiri depan Surajepsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!